Karena aku akan menjelaskan produk yang aku pakai untuk ngewarna rambut kali ini di akhir video Hai guys, selamat datang lagi di channelnya Alvi Riyandi Terima kasih sudah klik video ini Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, selamat datang Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan info menarik dari channel Alvi Riyandi Oke, di video kali ini aku mau ngebahas skincare Yang aku pakai di usia 25 plus ini gitu kan Karena seiring bertambahnya usia, tentu skincare-nya harus menyesuaikan Dan aku itu perlu yang sifatnya sudah menuju anti-aging Ya maklum ya bun, faktor U Tapi sebelum itu, kalau kalian penasaran dengan warna rambut yang aku gunakan di video kali ini Kalian harus tonton video ini sampai habis Karena aku akan menjelaskan produk yang aku pakai untuk ngewarna rambut kali ini di akhir video Oke, kembali ke fokus utama kita kali ini yaitu adalah skincare anti-aging Di sini aku akan fokus ke bahan aktifnya Jadi, produk-produk yang akan aku jelaskan dan review di video kali ini Adalah produk yang memiliki bahan aktif berupa peptid Oke, jadi peptid itu adalah bahan pembentuk kolagen dan serat-serat elastis yang terdapat di jaringan kulit Peptid sendiri itu terdiri dari rantai pendek asam amino yang dapat merangsang tubuh untuk memproduksi kolagen Nah, jadi kalau misalkan kita mengoleskan produk serum atau pelembab yang mengandung peptid Itu nanti akan memberi sinyal kepada tubuh untuk memproduksi kolagen lebih banyak Sehingga kalau kulitnya itu memproduksi kolagen Nanti itu kerut-kerut halus akan memudar Itulah mengapa di usia awal 25an menuju 30 gitu Penting banget untuk menggunakan skincare yang mengandung peptid Jika kalian concern untuk menghindari penuaan Begitu Seperti aku misalnya ya Oke, sampai hari ini peptid itu ada macam-macam jenisnya gitu kan Sampai kayak ratusan gitu Karena setiap hari ilmuwan menemukan jenis peptid baru Karena senyawa peptid itu bisa dibuat dari sekitar ya 50 jenis asam amino gitu Yang itu bisa dikombinasikan Dan ketika diubah-ubah komposisinya Itu nanti bisa memberikan efek yang berbeda-beda juga pada kulit Jadi misalkan kalau diubah komposisinya bisa berubah jadi peptid Yang bisa memberikan efek cerah di kulit Bisa juga yang mengunci kelembapan Bisa yang membuat kulit jadi kencang Ada juga yang bisa memudarkan garis-garis kerutan halus di wajah Begitu Nah, mungkin begitu sedikit perkenalan tentang peptid Oh ya, untuk Karena peptid itu ada banyak banget ya Jadi sebenarnya itu cuma ada beberapa peptid yang kayak benar-benar efektif Dan kayak bagus banget dalam hal membuat fine lines itu memudar gitu Jadi yang pertama itu adalah tetrapeptid Tetrapeptid Ya, itu asam aminonya ada tetra alias 4 Kemudian itu hexapeptid Kalau hexapeptid itu asam aminonya ada 6 Jadi, tapi tergantung asam aminonya apa gitu ya Karena kan bisa dikombinasikan lagi Jadi kalian kalau mau beli produk anti-aging yang ada peptidnya Cek dulu apakah ada tetrapeptid atau hexapeptid disana Kalau ada itu biasanya cepat banget untuk membuat wrinkles-nya, fine lines-nya memudar Begitu By the way, kalau misalkan yang tetrapeptid itu biasanya efeknya lebih ke firmness Jadi bikin kulit itu lebih kencang Dan kalau yang hexapeptid itu bisa bikin efeknya kulit menjadi brighter Jadi kayak lebih cerah gitu Nah, kalau digabungkan keduanya gitu Dalam satu produk itu mengandung tetrapeptid dan hexapeptid Itu nanti kulit kalian akan terlihat jadi lebih cerah dan lebih kencang Dan itu terlihat banget kayak lebih muda Jadi one, all in one gitu ya Sepaket gitu Oke, ini udah perkenalan tentang peptidnya Sekarang aku akan memberikan kalian review produk-produk apa yang sudah aku coba Yang itu di ingredients list-nya ada peptidnya Dan menurut aku ini worth to try buat kalian-kalian Karena ini memang bener-bener ngefek Oke Produknya itu ada 4 gitu ya Sejauh ini aku udah nyoba 4 5 sih sama eye cream Tapi kali ini aku akan fokus ke serum dan pelembab saja Jadi ada 4, 2 serum, 2 pelembab 2 dari Korea, 2 dari Barat Oke Oke, kita dari Korea dulu Yang pertama itu adalah ini Ini adalah Well Derma G plus Silver Peptid Ampoule Jadi sebenarnya ya Peptid Ampoule ya sekelas sama serum lah ya Bisa kita sama kan Jadi serum ini waranya ijo gitu ya So cute gitu Ijo-ijo nya tuh kayak ijo-ijo agak butek gitu Dan dia mengandung formula silver di dalamnya Jadi ini aku udah coba berbagai macam skincare yang mengandung logam mulia ya Dulu aku pernah pakai emas Terus pernah pakai platinum Sekarang aku pakenya silver gitu Agak turun tapi gak apa-apa Tetap bagus Nah kalau untuk Well Derma G plus ini Dia mengandung jenis peptid yang agak banyak nih Yang pertama ada Carpe 3 Peptid 1 Kemudian SHDK Peptid 7 SH Octa Peptid 4 SH Olgo Peptid 9 Dan Nikotinio 3 Peptid 1 Tuh ada banyak peptidnya Tapi kalian notice gak itu peptidnya ada yang tetra sama heksa gak tuh Ada gak Nah ini jenis-jenis peptid yang bikinan-bikinan sendiri gitu kan Dan ini memang serum ini itu berasa lembab banget di kulit Dan ini aku suka banget Dia bikin kulit aku terasa kencang gitu Tuh kelihatan ya muka aku Akhirnya ini walaupun puasa Sering begadang Sering lembur Sering lelah Tapi kulit aku tetap terlihat sehat dan bright And shine bright like a diamond gitu kan Mantep Memang Ini biasanya aku pakenya pagi sama malam gitu Twice a day gitu Tapi kalau misalkan mau kombinasi dengan serum lain Kadang ini gak aku pake Ya suka-suka akulah ya Punya banyak serum Jadi tinggal pilih mau pake yang tanah Gitu Bahkan dalam seminggu Kadang aku kayak bisa Ganti-ganti aja gitu Sesuai mood gitu Yang jelas kita mesti tau dulu kulit kita lagi Kira-kira bermasalah apa Kita baru fokus pakai serum yang mana Terus Kalau Apa Masalahnya sudah teratasi Bisa ganti pakai produk yang lain Nggak harus terus-terusan pakai satu produk yang sama Gitu kalau prinsip aku dalam menggunakan skincare yang macam-macam banyak dan berganti-ganti Oke Produk kedua ini Masuknya pelembab Dari Korea Yang ini adalah Ini Ini adalah Dr. Blank Chica Clear Gel Regeneration and Recovery Complex Jadi ini tuh Peptid 4 Selain itu bahan aktifnya itu juga ada Centella Asiatica Centella Asiatica Kemudian Alantoin Dan juga PDRN PDRN ini Nggak tau deh Nanti aku coba searching dan Kasih penjelasan di bawah sini ya PDRN Ini apa gitu Tapi yang jelas ini aku suka banget Karena perama teksturnya itu gel Tapi dia tidak meninggalkan residu kayak bioplasenton gitu ya Itu tuh kalau gel-gel kayak gitu kan Biasanya kayak Apa Kalau udah kering dia Kayak ada yang bisa dikelupas gitu ya Kayak berasa masker Nah kalau ini enggak Dia bener-bener meresap dan hilang di kulit Meresap ke dalam Dan ini ajaibnya Kemarin itu kan kulit aku sempet lecet gitu ya Lecet-lecet berdarah Nggak sih Nggak sih sampai berdarah Cuman lecet aja perih gitu Nah terus aku olesin ini Dan dalam 24 jam itu sudah sembuh Nggak perih lagi Bahkan kulit lecetnya itu kayak udah kelupas Dan ya Sudah nggak masalah lagi sama sekali Jadi ini bener-bener ajaib banget Ini Ya udah sisa berapa nih Udah sisa 10 gram kali ya Ini kan aslinya 30 gram Ini udah yang kayak Hmm Udah sisa dikit Paling ini aku suka banget Dan ini aku suka banget Ya Sesuka itu ya Oke kemudian kita berpindah Ke brand dari Barat Jadi Blok Timur sudah selesai Kita pindah ke Blok Barat Oke disini untuk skincare dari Blok Barat Aku akan memperkenalkan kalian Dengan produk dari S.A. Lauder Uh Mini sekali Ya ini adalah kemasan testernya ya Karena Waktu itu kayak Aku waktu belanja Banyak Lumayan banyak tuh Sama BA-nya dikasih Jika mau coba tester kita Oke aku coba Dan ternyata aku cocok Ini padahal waktu itu Masih edisi lama ya Cuman ini Ada reformulasi Kayaknya dia jadi lebih bagus gitu Formulanya Padahal yang lama aja udah bagus Nah ini yang pertama ini adalah S.A. Lauder Perfectionist Pro Serum Gitu Ini ada Jangan sampai kalian salah ya Sama serum yang terbaru itu Perfectionist Pro Brightening Apa gitu ya Kalau yang ini Ini khusus untuk kayak Memudarkan kerutan gitu Ini kalau kemasan aslinya itu kayak 50ml gitu ya Lebih gede gitu Bisa digenggam botolnya Kalau ini kan kayak kecil banget gitu ya Nah kalau Perfectionist Pro ini Aku pakai itu selama Sebulan Iya pokoknya sampai habis Satu kemasan kecil yang berapa 7ml ini Sekitar sebulan itu Aku bener-bener notice Kalau apa Kerutan di dahi aku itu Memudar Tapi kalau Buat yang bawah mata ini Ya gak bisa ya Ini kayaknya udah permanen dalam banget Soalnya jadi kayak Kalau misalkan makeupan tuh Suka crack gitu Tapi But it's okay gitu Tapi kalau untuk yang di dahi ini Bener-bener Memudar Kerutan aku Dan aku juga kayak Amaze banget Seneng banget gitu Kayak How can Dalam aku Sebulan dia udah pudar Padahal ya Peptid yang terkandung Di serum ini Cuman satu Yaitu Palmitol Hexapeptide 12 Jadi dia bener-bener kayak Bikin Kulit aku jadi lebih Plum Lebih kencang Dan kemudian Kerut-kerutnya Memudar Bahkan katanya ya Ada desas-desus Di luar sana Yang mengatakan Kalau serum perfectionist Prony S.Lauder ini Disebutnya serum botox Karena memang Efeknya tuh bisa Mengencangkan kulit Dan memudarkan kerutan gitu Jadi kayak So amazing Botox in a serum Gitu kan Cuman Notes ya Buat kalian Sebenernya Kenapa S.Lauder ini Bisa ngefek Dengan waktu secepat itu Kayak Dalam waktu satu bulan aja Mungkin pertama Karena aku masih muda Ya muda belia Ya masih 20an gitu Dan aku mengkombinasikannya Menggunakan serum ANR Jadi Serum ANR ini kayak Bikin semua serum-serum Aku yang lain tuh Jadi bekerja lebih Cepat gitu Kebayang kan Maksudnya Dan juga Aku menggunakan Day cream yang Edisi Apa itu aku lupa Supreme Ya pokoknya day creamnya S.Lauder juga Cuman yang Supreme Cream Aku nyebutnya Supreme ya Global Anti-Aging Supreme Cream Rich Itulah Pokoknya Pokoknya itu kayak Produk anti-aging basicnya Dari S.Lauder Dan itu bisa dipakai Dari usia 20an gitu Tanpa kalian harus ada masalah yang Macem-macem Kemudian untuk cream Dari Blok Barat Masih dari S.Lauder juga Tapi Ini adalah Seri yang Resilience Multi Effect Kalau nama komplitnya Resilience Multi Effect 3 Peptide Face & Neck Cream Nah ini dia menggunakan 3 Peptide Senyawa Peptide yang dipakai adalah Acetyl Hexa Peptide 8 Jadi itu Hexa Peptide Artinya dia bisa bikin kulit jadi lebih bright Juga gitu kan Karena memang Aku dulu bukan yang multi effect sih Multi effect ini kan keluaran baru Sekitar akhir 2020 Kalau gak salah Kalau dulu namanya cuman Resilience aja Day sama Night Leaf Cream gitu kan Nah itu aku pakai day sama Night Leaf Creamnya itu Dalam waktu 2 minggu Kulit aku lebih cerah Jadi kayak kusam-kusamnya tuh Hilang Jadi memang bener Si Hexa Peptide ini Memberikan efek cerah di kulit Jadi Wajah-wajah kusam Kulit-kulit mati Itu terlihat jadi lebih mulus Jadi semacam mungkin Kayak pakai retinol gitu ya Tapi kan kalau retinol itu Ada Turn down efeknya dulu Jadi bikin kan Jerawatan dulu lah Apalah Dan bikin kulit itu jadi licin Kalau di make upin tuh Suka Apa Geser gitu Aku gak suka Kalau pakai retinol Karena efeknya itu Nah alternatifnya Yang harganya tidak Alternatif Ini adalah S.L.O.D.R Yang Resilience ini gitu Dia bikin kulit Bright Mulus Tapi tetap Gampang Kalau di make upin Gak longsor Foundation-nya Begitu Terus abis itu kan Aku memang mengkombinasikan Antara yang si Resilience Day sama Night Leaf Cream Terus yang Professionist Pro Lalu aku juga kakak yang Advanced Night Repairing Serum ini Nah itu bener-bener yang kayak Dalam waktu sebulan Muka aku tuh yang kelihatan kayak Wow 10 tahun lebih muda Jadi kayak 10 tahun ya Ya pokoknya something like that Muka aku tuh yang kayak Bener-bener lebih Mulus Kencang Alus gitu Yang kayak Siapapun yang memandangnya Pasti iri gitu kan Kayak Dan Sebagus itu Sesuka itu aku sama hasilnya Cuman ya karena aku Tiap bulan juga selalu mencoba Produk-produk baru Akhirnya aku yang kayak Mengesampingkan dulu Perubur ke SLO Aku coba-coba dulu Perubur biasa Nanti kalau Ketika usia semakin bertambah Aku perlu Skin concern yang Aku mempunyai skin concern Yang lebih Berat Baru aku kembali lagi ke SLO Tapi so far Aku masih pake juga si produknya Yang si Advanced Night Repairing Serum ini Karena itu It's so good Gitu kan Karena dia membuat Skincare-skincare aku yang lain itu Jadi lebih cepat ngefek di kulit Begitu Oke Mungkin begitu saja Review-review aku Tentang Produk-produk yang mengandung Peptid gitu ya Ada dua dari Blok Timur Dan dua dari Blok Barat Kalau teman-teman juga tertarik Ingin mencoba produk-produk ini Kalian bisa mendapatkannya Di link-link yang aku sertakan Di description box Di bawah Jadi kalian tinggal klik linknya Masukin keranjang belanja Check out Bayar Dan produk-produk anti-aging ini Langsung berangkat Menuju rumah kalian Dan kalian bisa coba Dan kita bisa muda bersama Stay young together Gitu kan Oke mungkin begitu saja video kita pada kali ini Dan ini dia Aku mau revealing Tentang warna rambut aku ini Sebenarnya Aku terinspirasi Warnanya dari Warna rambutnya rose Black paint Gitu kan Cuman kemarin karena Nge-bleachingnya itu Nggak merata gitu ya Jadi bagian belakang ini Bleachingnya sangat terang Karena aku melakukan Dua kali proses bleaching Dan bagian depan ini cuma Sekali bleaching aja Jadi bagian depannya Lebih Lebih warm Sedangkan bagian belakang ini Lebih dusty Lebih cool tone Tapi nggak apa-apa Ini efeknya jadi malah lucu Gitu ya Kalau kayak gini Rambut aku jadi cool Kalau kayak gini Jadi warm Jadi mulai fungsi Tapi ini Racikannya adalah Aku menggunakan Si Miranda Yang Apa itu Super bleach Super bleach Blue bleach Bleaching yang biru Gitu kan Biar cepat bleachingnya Kemudian Untuk coloringnya Pertama Aku pakai Ash grey Ash grey nya Miranda Kita aku mix Sama Sampo Ungu Kultusia Gitu kan Habis itu aku olesin Makanya dia Ini bagian grey nya Itu bener-bener Kayak Parpley tone Warnanya agak-agak dusty Gitu ya Nah kemudian setelah Aku selesai mengaplikasikan Keseluruh rambut Kemudian aku Timpa Timpa Toning Gitu ya kali ya Istilahnya bahasa keren Aku timpa Menggunakan Miranda pastel Yang Peach Gitu Yang rose gold itu Makanya Hasilnya disini Bener-bener yang Kayak Ini ada Semburat-semburat Orangenya tipis Gitu Padahal kalau rambut rose Itu yang bener-bener Yang mirip Yang bagian belakang ini Yang bener-bener mirip Sama rose Nah Jadi hasilnya beginilah Itu Jadi kayak Agak warm Agak pinkish Agak Dusty Agak pastel Gitu ya Pokoknya Seperfek rambutnya rose Begitu Pantutan banget memang Dan Ya beginilah hasilnya Jadi kalau kalian juga Mau Kemarin rambut seperti ini Link Pembelian produknya Juga aku sertakan Nanti di description box Tinggal buka Tinggal baca-baca aja Nanti kalian Bisa coba-coba Eksperimen sendiri di rumah Oh iya Untuk Pengaplikasiannya Jadi memang setelah Di aplikasikan yang Apa Si Warna Warna apa Rade aku nyebutnya Ash grey Si ash grey nya Miranda yang Dimix sama Sampo ungu Kultusia Terus itu didiamkan dulu Sekitar kayak Setengah jam Kemudian Baru aku Timpa sama Si Ini Si Yang rose gold Dari Miranda Tapi itu kayak Sekitar 5 menit aja Langsung aku bilas Jadi biar warna Peach nya tuh Gak terlalu masuk Kayak Begitu Nyentuh dikit aja Biar gak terlalu Orange Nanti kalau kelamaan Dia bakal orange Begitu Udah Begitu aja Ya mungkin Review Dan Pengajaran Pengajaran Dan Ya review Review dan Rekomendasi Dari aku Terima kasih bagi teman-teman Yang sudah menonton Video ini Sampai akhir Jangan lupa like Comment Dan share video ini Biar teman-temannya Juga tau Bagaimana Cara Agar Kulit kalian Tetap muda Forever young Gitu kan Dengan produk-produk Yang Tepat gitu Tepat sasaran Ini tuh Dan jangan lupa Subscribe ke channel ini Biar channel Alfirani Lebih cepat berkembang Biar kita lebih cepat berkembang Mungkin nanti Kalau udah 5000 subscriber Aku mau bikin Giveaway Giveaway as a louder Mungkin gitu kan Kalau as a louder Mau support Kalau as a louder Nonton video ini kali ya Gitu Jadi Begitu saja Mungkin Informasi yang bisa aku berikan Terima kasih sekali lagi Bagi teman-teman Yang sudah menonton Sampai jumpa lagi Di video-video Alfirian Di yang lainnya Bye